Hingga kini pupuk bersubsidi nyatanya masih tidak tepat sasara. Saat Reskrim Polres Ponoroga berhasil mengungkapkan kasus jual beli pupuk bersubsidi. Dalam kasus itu, polisi berhasil meringkus satu orang tersangka yang sehari-harinya bekerja sebagai petani. Tersangka ditangkap sesaat setelah melakukan jual beli pupuk bersubsidi di rumahnya. Total barang bukti yang disita adalah 119 sak pupuk urea dan 25 sak pupuk ponska. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai sebesar 575 ribu rupiah. Tersangka juga telah diketahui telah dua kali ini melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada orang yang tidak seharusnya menerima. Polisi juga menerima informasi dugaan terjadi peredaran pupuk bersubsidi ilegal dalam jumlah besar. Tersangka mengaku mendapat pasokan pupuk tersebut dari luar kota, tepatnya dari Jawa Barat. Pupuk dikirim dari Jawa Barat menggunakan kendaraan ekspedisi jenis truk. Saat diperiksa polisi, tersangka mengaku membeli pupuk bersubsidi persak senilai 200 ribu rupiah, kemudian dijual senilai 225 ribu rupiah. Awalnya tersangka yang juga petani itu dicerhati oleh teman-temannya bahwa pupuk semakin langka, bahkan pupuk yang ada tidak mencukupi. Akhirnya tersangka memanfaatkan kondisi itu dan memasarkan pupuk bersubsidi ilegal kepada teman-temannya. Hingga saat ini pelaku masih menjalani proses penyelidikan di Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.